Halo sahabat semua semoga selalu sehat dan bahagia Video kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Samarinda menuju ke Ibu Kota Nusantara IKN dan sampai di Petung Penajam Pasir Utara Dari Samarinda saya menggunakan jalur tol dari pintu gerbang tol Palaran dan akan keluar di pintu gerbang tol di Samboja atau di kilometer 38 Samboja jadi kita percepat ya teman-teman perjalanan dari gerbang tol Palaran menuju ke gerbang tol Samboja ini kira-kira hanya memakan waktu 40 menit begitu sampai di gerbang tol Samboja kita langsung ambil ke kiri ya untuk menuju ke gerbang tol Samboja kalau lurus akan ada dua gerbang tol lagi yaitu gerbang tol Karangjoang dan berakhir di kilometer 0 atau titik 0 tol ini yaitu di gerbang tol Manggar bagi sahabat semua yang mau ke Balikpapan kemudian tujuan akhirnya adalah Manggar atau di Bandara sepinggan Balikpapan sebaiknya keluar dari pintu tol Manggar tapi kalau misalnya hanya di dalam kota Balikpapan disarankan untuk mengambil pintu gerbang tol di Karangjoang oke sahabat semua saya akan keluar dari gerbang tol Samboja ini adalah kilometer 38 Samboja dan tarif tol dari Palaran menuju ke gerbang tol Samboja ini sekitar 97 ribu ya anggap aja lah ya 100 ribuan ya jadi dari Palaran sampai di Samboja ini tarif tolnya sekitar 97 ribu rupiah bagi sahabat semua yang memerlukan struk ingat untuk memencet tombol struk atau resi jika butuh untuk bukti perjalanan ya biasanya perjalanan dinas gitu ya kalau saya karena gak perlu ya udah langsung bablas aja ya nah ini adalah gerbang tol Samboja nanti di gerbang tol Samboja ini begitu keluar akan ada simpangan seperti ini kalau ke kiri akan ke arah Samboja ke Balikpapan melalui jalur pesisir yaitu Tritip ya pantai sementara kalau kita ke kanan ini adalah yang ke Samboja ke kilometer 38 Samboja dan menuju ke titik 0 ibu kota Nusantara jadi kita belok ke kanan ya teman-teman kita belok ke kanan nanti akan ketemu dengan jalur Samarinda Balikpapan yang lama yaitu melintasi Bukit Soeharto nah jadi ada Bukit Soeharto ya teman-teman di Samarinda Balikpapan ini di kawasan Samboja kalau gak salah ini Keluran Sungai Merdeka ya mohon dikoreksi buat teman-teman yang tahu ya takutnya salah saya ingat saya ini adalah daerah Keluran Sungai Merdeka di Kecamatan Samboja nah nanti akan ketemu simpang tiga lagi teman-teman ya kalau kita ke kanan kita kembali ke arah Samarinda melintasi Bukit Soeharto sementara kalau kita ke kiri lurus ini adalah menuju ke Balikpapan jadi bukan lagi lewat tol melalui tol tapi melalui jalur umum menuju ke Balikpapan jadi ini km 38 Samboja oke ini adalah jalur lama ya jalur selain tol Samarinda Balikpapan nah disini teman-teman langsung belok ke arah kanan ya kalau lurus kita ke Balikpapan ya kita belok ke arah kanan untuk menuju ke Ibu Kota Nusantara atau IKN kita belok ke kanan ya mohon maafin nih saya di belakang trailer ya gak bisa bermanuver dengan maksimal nih untuk nyelip juga gak gampang ya karena jalurnya sempit ya di bagian pertama video ini sampai disini dulu nanti kita akan lanjut di bagian kedua ikuti terus perjalanan dari video kali ini saya akhiri sampai jumpa salam sehat dan bahagia ikuti bagian kedua dari video perjalanan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati